Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Dapet Cintaku Hari ini aku mau se-resep Cara bikin kulit risol, ini tuh anti gagal Ini tuh pertama kali aku bikin Dan hasilnya tuh sangat lentur Tidak mudah sobek, rasanya juga gurih Mau tau gimana caranya aku buat Dan apa aja bahannya, simak videonya ya Yang pertama, masukkan ke dalam wadah 500 gram tepung terigu Pakai protein sedang, ini tuh merknya Segitiga Biru Kemudian tambahkan 20 gram tepung tapioca Atau 2 sendok makan munjung atau penuh Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh kaldu bubuk Dan 1 sendok teh garam halus Kemudian masukkan 1000 ml air hangat secara bertahap Penggunaan air hangat ini Untuk memudahkan agar tepungnya itu cepat larut Dan tidak bergerindil Aduk-aduk hingga tercampur merata Lanjut, tuang seluruhnya Air hangat tadi ya Ini air hangat tidak panas ya teman-teman Air hangat suam-suam kuku aja Nah, aduk-aduk Pelan-pelan aja Seperti ini Tuh, hasilnya sudah lembut banget ya Ini tidak disaring juga sudah merata Tapi jika mau disaring juga boleh ya teman-teman Tambahkan 1 butir telur Tambahkan juga 2 sendok makan minyak goreng Tambahkan 1 sendok makan susu kental manis Kemudian aduk hingga tercampur Merata semua bahannya Nah, hasilnya halus banget ya Ini tuh tidak bergerindil sama sekali Kalau teman-teman mau nyaring Silahkan disaring ya Untuk memastikan apakah ada gerindilnya Jika tidak juga tidak masalah Langsung saja kita panaskan pan Ini tuh tidak terlalu panas banget Lanjut, kita tuang adonan secukupnya Kemudian ratakan Masak dengan api sedang cenderung kecil Kemudian jika ada lubangnya Seperti ini Tambahkan adonan lagi Ada tutup dengan adonan Masak hingga kering Nah, kalau sudah kering Bagian tepinya sudah terangkat Bisa langsung ditaruh di wadah Seperti ini Lakukan semuanya Hingga selesai Nah, ini dia hasilnya Untuk satu resep Dapat 27 lembar Sesuai dengan ketebalan Dan lebar pannya Ini tuh lentur banget Rasanya juga gurih Gak mudah sobek Nah, seperti ini ya teman-teman Hasilnya ini sedikit agak Gak mulus Karena tadi Naroknya gak pas Waktu masih panas Tapi gak apa-apa Nah, kayak gini ya teman-teman Kalau bisa bikin sendiri Itu lebih hemat Daripada beli ya Ini tuh untuk persiapan Takjil ke masjid Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman Semoga bermanfaat Ini tuh anti gagal Pertama bikin Langsung berhasil Gak gagal Nah, gak lengket ya Persusunya juga gak lengket Tumpukannya ini Selamat mencoba ya Assalamualaikum 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 Terima kasih.